Sandiaga Salahuddin Uno menggelar pertemuan dengan ratusan simpatisan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Mojekerto. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Persatuan Pembangunan ini bertemu langsung ratusan simpatisan karena elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Timur masih rendah. Kedatangan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional Sandi Salahuddin Uno di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Mojekerto, Jawa Timur siang tadi disambut ratusan simpatisan dan kader partai. Kedatangan Sandi ini untuk menghadiri bazar sembako murah yang diadakan partai ini. Berdasarkan survei internal, elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Timur masih di bawah 4 persen. Meski demikian, Sandi optimis Partai Persatuan Pembangunan masuk dalam parlemen karena secara nasional suara Partai Persatuan Pembangunan mengalami peningkatan. Akan all out 5 hari ke depan sehingga target kita di Jawa Timur ini bisa rebound balik. Dan survei internal kita menunjukkan bahwa ada 10 partai yang akan tembus ke DPRNU dan termasuk P3. Jadi ini harus kita jaga, harus kita pastikan capaian kita ini bertahan terutama di Jawa Timur. Pada masa kampanye hanya kurang beberapa hari lagi ini, pihaknya akan melakukan serangkaian iklan udara, iklan televisi, dan media sosial. Pihaknya juga meminta para caleg ikut bekerja keras memberikan semangat anak-anak muda dan para emak-emak untuk dapat mempertahankan perelehan suara Partai Persatuan Pembangunan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Handi Firmanca, TV One mengaparkan.